Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adek-adek, yuk kita belajar virus Hehehe Ada yang tahu apa yang kita belajar tentang virus ini? Jangan takut ya Eits, jangan takut-takut Hari ini kita belajar virus pandemika Virus ini akan menambah ilmu tentang matematika Terima kasih telah menonton Kak Aulia Di sini kita akan belajar pandemik matematika Baik, sebelum pembelajaran daring hari ini dimulai Alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya Perkenalkan Nama kakak Aulia Dewi Mahardika Kakak dari program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2017 Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Baik Hari ini kita belajar virus pandemika untuk kelas 4 sekolah dasar Materi hari ini yaitu bab 1 tentang pecahan, bilangan pecahan Dengan menggunakan kurikulum ke-13 yaitu pendekatan pembelajaran saintifik dan metode pembelajaran kooperatif project based learning Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu Pembelajaran materi pecahan bab 1 Materi bilangan pecahan Tujuan pembelajaran hari ini yaitu Yang pertama Siswa mampu menemukan informasi tentang materi bilangan pecahan dengan baik dan secara mandiri Yang kedua Siswa mampu menyebutkan dan menemukan hasil dari persoalan materi tentang bilangan pecahan secara tepat dan benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya Meskipun dalam keadaan pandemi covid darurat saat ini Dalam pandemi covid saat ini Bukan menjadi alasan bagi kita untuk semua berhenti belajar Karena belajar itu merupakan kebutuhan yang tak mengenal waktu, tempat, dan usia Meskipun saat ini kita belum belajar di sekolah Masih belajar dari Kita belum berangkat ke sekolah Tapi menuntut ilmu sangatlah penting untuk kita semua Karena masih banyak hal yang kita lakukan untuk menuntut ilmu Salah satunya yaitu belajar bersama buah ulia dalam pandemi matematika Eits, jangan takut ya Ini bukan virus berbahaya Karena virus ini Virus yang baik Bukan seperti virus corona Virus ini merupakan Akan memberimu ilmu pengetahuan tentang matematika Baik, sebelum pembelajaran dimulai Alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa Agar ilmu yang kita peroleh barokah dan pembelajarannya lancar Berdoa dimulai Selesai Baik Untuk pembelajaran hari ini Kita belajar materi matematika tentang bilangan pecahan Apa sih pecahan itu? Ada yang tahu? Baik Pecahan itu Ada yang bisa dibilang bentuk yang bisa terbagi Sesuatu yang bisa dibagi Atau Ada yang bilang Pecah Baik Di sini kakak Akan menjelaskan Apa yang dimaksud dengan pecahan dalam matematika Pecahan matematika Merupakan bilangan rasional Yang dapat ditulis dalam bentuk A atau B Dan bisa dibaca dengan A atau per B Nah, lambangnya dalam bentuk bilangan matematika yaitu seperti ini A per B Dengan bentuk di mana A Merupakan bilangan bulat Dan B tidak sama dengan 0 Karena Bukan bilangan bulat Dan bilangan A bukan bilangan dari B Dan secara sederhana Bilangan pecahan yaitu merupakan suatu bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut Contohnya seperti ini Di dalam bilangan pecahan yaitu ada pembilang per penyebut Sebelum kita mengenal jenis-jenis pecahan Alangkah baiknya kita lebih mendasar yaitu belajar bilangan pecahan Karena bilangan pecahan ini akan kita belajar lebih dasar apa sih penyebut itu Apa sih pembilang itu Nah, disini kita bersama Kaulia belajar terlebih dahulu tentang pecahan matematika dalam bilangan pecahan Baik, sebelum kita belajar bilangan pecahan Kita harus mengulang kembali Apa sih pecahan itu? Ada yang tahu? Apakah pecahan itu? Ya, pecahan merupakan sebagian dari sesuatu benda yang utuh Seperti gambar berikut Nah, contoh dalam gambar bagian yang dimaksud ialah yang terdapat arsiran Bagian inilah yang disebut dengan pembilang Dan untuk bagian yang utuh disebut dengan sebagian satuan yang dinamakan dengan penyebut Berikut bilangan pecahan Pengertian dari bilangan pecahan merupakan Bilangan pecahan ini yang digunakan untuk menyatakan sebagian dari satu yang utuh Bilangan pecahan ini biasanya dituliskan dalam bentuk A per B Atau dengan simbol A per B Dengan A dan B ini merupakan bilangan bulat Sedangkan B merupakan bentuk faktor dari A Dan B sendiri merupakan 0 Pada bilangan pecahan Yaitu dengan simbol A per B A ini disebut dengan pembilang Dan sedangkan B disebut dengan penyebut Baik, berikut ini merupakan contoh dari bentuk bilangan pecahan Atau bentuk pecahan dari sebuah satu buah apal Dan untuk suatu bilangan pecahan A per B Dengan B tidak sama dengan 0 Nah, maka jika A lebih besar daripada B Maka A per B disebut dengan pecahan murni Contohnya 3 per 5 Dan yang kedua Jika A kurang lebih dari B Maka A per B disebut dengan pecahan tidak murni Contohnya 8 per 7 Nah, yang ketiga Jika M A per B dengan M bilangan asli Dan A per B pecahan murni Maka M A per B disebut dengan pecahan campuran Contohnya yaitu 3 2 per 7 Baik, berikutnya yaitu Bagaimana cara menulis bilangan pecahan Ada yang sudah tahu bagaimana cara menulis bilangan pecahan Nah, berikut ini contohnya yaitu Menyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini Kedalam bentuk pecahan Serta tentukan pembilang dan penyebut di bawah ini Baik, sudah tahu kan bagaimana menyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini Kedalam bentuk pecahan Serta tentukan pembilang dan penyebutnya Baik, contoh berikut ini yaitu persegi panjang Berapa yang telah diarsir? Ya, 4 Dari keseluruhan bentuk ini Berapa potongan dalam persegi panjang ini? Ya, ada 6 Jadi, bentuk pecahan gambar di atas adalah 4 per 6 Maka, pembilangnya yaitu 4 Sedangkan penyebutnya yaitu 6 Baik, untuk contoh berikutnya yaitu Yang diarsir adalah berapa? Ya, 3 Dari keseluruhannya Ada 8 Jadi, 3 per 8 3 adalah pembilangnya Dan 8 adalah penyebutnya Baik, berikut ini merupakan contoh dari bentuk benda bilangan pecahan Baik, berikut ini merupakan contoh untuk kalian latihan ya Yaitu dimana untuk menyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan Dan menyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar dengan beberapa yang telah diarsir Baik, setelah kalian mengerjakan Berikut ini merupakan jawaban dari soal yang tadi ya Untuk menyatakan bagian yang telah diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan dan sebaliknya Nah, disini kalian mencocokkan jawabannya Buatlah garis untuk menghubungkan gambar di sebelah kiri dengan hasil bilangan pecahan di sebelah kanan Dan ini contoh soal latihan ya Untuk kalian yang ingin mencoba latihan dari materi hari ini Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua Dan sekalian benar-benar paham dalam materi hari ini Terima kasih Baik, sebelum kita menghari pembelajaran hari ini Kita sudah belajar apa saja adik-adik? Ya, kita sudah belajar pecahan Pengertian pecahan Bentuk-bentuk bilangan pecahan Dan Bentuk bilangan pecahan dalam angka Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat Baik, sesuai dengan keyakinan masing-masing Berdoa dimulai Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini Semoga kalian adik-adik benar-benar paham Yang telah disampaikan oleh kakak Semoga ilmunya bermanfaat Kalian tetap semangat dan jaga kesehatan ya di rumah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati